Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Lantas apa saja langkah yang sudah dilakukan? Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan zona darurat pembuangan sampah menyusul ditutupnya operasional TPA Sari Mukti akibat kebakaran hebat. Tempat pembuangan sampah darurat ini disediakan seluas 2 hektare yang diperuntukkan bagi Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan juga Bandung Barat. Pada hari ke-9, petugas gabungan melakukan pemadaman dengan waterbombing menggunakan helikopter Super Puma yang dinilai efektif karena sudah bisa memadapkan bar api dan kepulan asap sudah berkurat. Zona darurat tempat pembuangan sampah sementara akan dibuka untuk menanggulangi potensi penumpukan sampah di wilayah Bandung Raya. Zona darurat pembuangan sampah ini rencananya akan dibuka mulai Senin mendatang dan masih berada dalam satu kawasan TPA Sari Mukti. Namun area tersebut aman dari rambatan api. Daya tampung sampah di zona darurat ini pun terbatas selantaran luas zona darurat hanya 2 hektare. Jika dihitung, luas lahan tersebut hanya sanggup menampung sebanyak 150 rita setruk sampah. Gak-gak semuanya, kita juga paling bagi-bagi lah untuk kota Bandung, 98 rik, untuk Simahin, 20 rik, untuk Kapupaten Bandung Barat, semasalah 16 ribu. Terima kasih telah menonton!